Terima kasih telah menonton Terima kasih bisa ketemu, pertama udah ketemu Mas Roy Idola gue Gue, lu Slash Indonesia Dulu tapi pernah ngebayangin Kalau nonton di TV tuh Iyalah Slash Itu gimana sih emang lu ngeband Pakai itu Dari awal atau di konsep ketika lu masuk Major Atau gimana itu Mas? Gak ada itu-ituan ya Gak ada maksudnya Dalam Kepikiran bahwa Setup diri saya Meniru Kayak Slash Gak ada Gak kepikiran? Gak ada Waktu itu saya sendiri Waktu bumerang keluar 94 itu Ehm Kitanya juga gak terlalu ke Aware Sama ini Band Guns and Roses juga Gak man Ya biasa aja gitu Biasa aja yang ikut dengan stylenya Mas Ipan gitu Kebetulan mungkin Rambutnya pas lagi kriwul-kriwul Terus pake Les Paul Orang Identiknya nih Oh ini Mirip-mirip kayak Band ini Kayak band JNR Atau apa Slashnya Padahal gak juga Tapi 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 emang ini sih Jadi Jadi Iconic gitu Isi ngopi dulu Ngopi dulu lah Isi ngopi ya kan Hahahaha Karena Lu lucu Gak mas Mas Ipan Lucu Idola gue Rock Lucu Kayak begini Enak sih Lulusan dari Seri mulat sih Karena emang pusing kali ya Mikirin Mikirin yang harus dipikir Lebih serius kali ya Berarti Berarti ketika itu Emang Emang lu Udah luar aja gitu Dengan style lu sendiri Tapi Karena emang rambut Tiga Kejegak kayak gitu Kalo diliat Liat Sebenernya gak Gak sama banget kan Slash tuh lebih kriwul Lebih keriting Hmm Aku kan Keritingnya keriting Mawut Istilahnya semrawut Hehehehe 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 Hehehe Hehehe Mungkin ini aja Secara look Hehehe Kalo sepintas Orang Wih Ini hampir bermilip Cuman orang Nganggapnya Eh Sama Padahal enggak Secara Konsep musik yang kita bawain Pada saat itu juga Bertolak belakang sama JNR juga Enggak sama Enggak sama Enggak sama Hancur Hancur JNR juga Masih 19 Hehehehe Kayaknya sih besok ganti Mas 20 Hehehehe Besok udah ganti 20 Kemarin 19 Berhasil Hehehehe Covid 20 sekarang Mas Salah informasi Hehehehe Berarti ntar bikin Covid 20 Hehehehe Karya terakhir lu Kapan sih Mas Berarti solo yang kemarin tuh ya Kalo solo 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 album ya Solo album tuh Bikinnya Udah Dibawa tahun 2000 Ya antara 2008 Sampai 2013 tuh bikinnya Maksudnya Apa Prosesnya ya Rilis pertama Berupa CD Fisik ya Fisik CD Tahun 2015 2015 Dibawa Distribusi Demeja Waktu itu Oh Untuk mendistribusikan aja Fisik ya Iya Belum ada digit Digital Enggak ada Enggak masukin ke digital Baru rilis pulang Di platform digital tuh 2018 kemarin 18 mau ke 19 ini Itu rilis digital Baru Baru ada di semua digital Wanya saya pikir Kenapa dulu nggak rilisnya barengan gitu loh Ada Fisik ada digital Kalo saya Masukin ke digital juga Nanti mubahasir ini CD saya Ya Ya kan Secara logika Ya Bisnisnya Bakal mubahasir Digital ada orang tinggal Don't know Nah Saya pikir Ah Nggak perlu Saya ditawarin waktu itu Sama The Major Ini nggak digital sekalian Nggak usah Fisik aja Old school Iya Biarin Yang mau beli Ya orang yang memang mau dengerin atau mau mengkoleksi CD Iya kan Iya Apa istilahnya CD memang sudah waktu itu sudah masa-masa peralian Banyak Iya Banyak Toko-toko CD Apalagi di luar ya Kan banyak yang bangkrut atau tutup lah Ya waktu itu saya secukai kaca ya Ya saya anggap begitu Kalau mau beli CD ya terseret ya Ayo silahkan Akhirnya jadi kayak barang kolek Koleksi Barang kolektor aja Eh kolek Apa Di kolektor Kolektor Ya ya Kolektor ini ya CD Untuk di Untuk di ini Disimpan orang Atau memang Dia pengen dengerin Secara Enak Nyaman Berkualitas Di rumahnya Iya Atau di dalam mobil Mungkin itu juga Satu ijazah Buat sebuah nakben Atau sebuah musisi Ada CD nya Nah itu juga Itu juga perlu Iya kan Ada ijazah Ada ijazahnya Iya kan Karena mau Lagunya apa Si punya CD nggak Kalau cuman digital doang Gimana tuh mas Ada tuh lagunya tuh Cuman di spotify doang Enggak Waktu itu saya mikir Kalau orang hanya Rilis digital Atau cuman single doang Ini orang-orang yang Anuh Saya anggap Nggak pede Sama dirinya sendiri Ya Begitu Maksudnya Mereka hanya Ah segini aja lah Hanya transenter doang Atau Iya Nggak pede sama Dia harus bikin karya Ini loh saya Ini loh Ini loh ijazah saya Selama saya Berkarir Berproduksi Ini Ya Dia nggak mikir kesitu Gitu loh Saya anggap begitu Atau mungkin Karena memang Korban dari digital Itu sendiri Mereka hanya Kebanyak kan Setiap band Rilis single Korbannya label Kalau saya berikan Korbannya label Label yang juru Biasanya Udah Nggak usah Nggak usah album Single aja Kebanyakan begitu Sorry ya Soalnya Itu itu kata-kata umum Saya sering denger gitu Maksudnya Udah nggak usah Satu album Ngapain Nggak laku Jual CD Hmm Sini aja single aja Rilis digital aja Procs Apa cost produksinya Nggak gede Ya begitu Itu mulai Mulai di tahun-tahun Berapa tuh mas Eh Statement Beberapa label Seperti itu mas Banyak Itu udah Tahun 2010 Keatasnya Semenjak Jualan Fisik CD itu Menurun Sudah bukan hal Yang Nggak umum Itu umum tuh Orang banyak Rilis Ya single doang Single Single Masukin digital gitu Pada saat itu ya Hmm Dan keterusan Sampai sekarang Itu berarti rentannya 10 tahun Nah Kalau urusannya Di saat sekarang Saya menganggapnya Bahwa Ini sudah memang Perubahan 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 Jadi hidup kita ini Sekarang ada di headphone Apa-apa di handphone Iya kan Mau mencari informasi Atau mau cari apa aja Mau Musik atau apa Semua sebuah di handphone Jadi akhirnya Itu yang membuat Itu yang membuat Saya juga Mau Mau nggak mau Ya harusnya Mengikutin Mengikutin zaman Mengikutin Iya dong Mengikutin Era sekarang Mau nggak mau Harus begitu Soalnya Ini orang Orang sudah terbiasa Dengan Suasana itu Apa Era itu Apa-apa Udah dari handphone Mau dengerin musik Mau searching Musik apa ini yang sudah Atau kita mempromosikan Saya baru rilis Ini album atau single Mau cepet dapetnya Langsung handphone Udah nggak pakai CD-CDan Akhirnya CD akan menjadi Barang lebih ini lagi Lebih langka lagi Berarti untuk kayak Sepuluh tahun ke depan lagi Gimana mas Siap-siap Indus serikabilitas Ya ini Yang secara digital ini akan Lebih menguasain sih Kalau saya lihat sih Teknologi ya Bukan Fisik itu hanya Sebagai ini aja Barang Memorabilitas Atau 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 Berarti memang Memang satu Kemajuan Tapi itu Itu juga satu Kemuduran juga ya Mungkin di sisi lain Iya Sisi lain Begitu Kita anggapnya Waduh Kita harus cari Misalnya Band ini Lagu ini Nggak ada fisiknya Adanya notified Ya apa Sesara ini Aja Data Aja ya gitu digital aja tapi perkembangannya untuk di luar di luar negeri tuh memang udah ketinggalan jauh dengan yang sini masih ya Iya kita mah 10 tahun lebih lebih lambat Kenapa itu kita tuh justru yang lambat dari pergerakannya gitu ya apa ya industri musik memang dari sono kitanya ini kan ngikut-ngikut doang secara ini aja secara proteksi hukum atau apa sampai tahun ini aja kan masih belum bisa maksimal 100% masih jauh dibandingin sama luar kedalanya apa sih sebenarnya dari segi untuk mungkin dari segi-segi hukum ya contohnya untuk musisi deh musisi di sini sama di luar tuh sangat jauh beda dari zaman dulu zaman ya yang 60-70-an aja band-band itu sudah bisa apa ya hidup dari musik profesis musik kalau di luar kan masalah proteksi karya ciptanya royalti dan sebagainya yaitu sistemnya sudah jalan kitanya aja tahun-tahun segi itu masih belum Hai apalagi yang tahun 80-90-an tuh Hai masih masih acak aduk Hai di kitanya baru tahun 2000 kitanya mulai agak-agak perubahan ya semenjak apa ada harus pembajakan dilarang terus label label major label masuk Indonesia semua kan terus ada kontrak-kontrak banyak yang misalnya dijalankan berdasarkan Hai berdasarkan hukum yang internasional misalnya ada royalti dan harus ada perhitungan itu kan baru kita rasakan tuh sekitar tahun 2000an sampai sekarang ya makanya kan kita ada punya band yang megahits wah deket royaltinya banyak-banyak tuh contohnya misalnya kayak band-band dari Sony ya ada Padi ada Sienna Samson waktu itu Hai Raja Ampul itu kan apa ya merasakan generasi yang 2000an itu merasakan dampak dari ini hukumnya proteksi hukumnya atau mungkin juga dari kitanya juga memang kurang bisa mengatasinya ya kali dengan dengan adegan-adegan hukum di Indonesia karena jujur aja kayak gue juga sangat prihatin sih dengan musisi di sini dengan musisi di luar kok kayaknya mereka terkenal dan musisi di Indonesia terkenal terkenal dikenal mereka sama-sama dikenal di Indonesia di dunia gitu tapi untuk sukses diberpunyat apa sukses berpenghasilan di musik itu gue tuh kita beda loh ya ya jauh loh dengan disana mereka punya kolam renang punya rumah punya harta blablabla dan segala macem dari hasil diajari payah dengan kita ya maaf-maaf gitu dengan seadanya gitu dan kekurangan sebenarnya apa sih yang salah gitu di di industri musik di Indonesia terutama ada ada bilang bahkan 50 tahun lagi negis kita bakal bisa ngejar tapi itu belum tentu karena dari hukumnya sendiri dari pemerintahnya sendiri itu di sini ya memang kurang bisa gimana ya kurang bisa mengayomi atau kurang bisa memperhatikan sistem proteksinya masih belum berjalan sistem proteksi yang di sini iya di yang di sini masalahnya itu kompleks sih eh sebuah band mau dipromoin ya lagunya mau dinaikin atau apa-apa sebelum itu Hai eh kayak kita menyontoh di luar hari sebelum itu keluar band itu kan sudah harus di ini di kayak istilahnya diikat dulu tapi dengan sistem yang bener misalnya dia punya lawyer punya publishing Hai jadi ini yang memproteksi mereka Hai kontrak-kontrak ada manajemennya juga semuanya serba tersistem Hai kalau disini kan enggak seenaknya sendiri kadang malah di ini apa di belok-belokin pokoknya jadi yang objek penderita lah musisi di sini nih kadang Hai ini kalau sistem proteksinya berat lebih bener royalti dan lain-lain itu para pencipta lagu atau BN itu pasti lebih gila lagi karena itu baru-baru di belakangan tahunnya yang fitback-nya ya belakang tahun aja secara terurus secara rapi gitu cuman itu juga boleh nggak semua musisi yang memang terkodinir gitu lumas masih ada beberapa yang perintilan yang enggak terurus gitu atau mungkin yang kadang-kadang kurang terbuka dari segi pemerintahannya ke si musisi misalnya dapat berapa ntar ininya turunnya ke pihak tiga berapa atau pihak dua atau banyak lika-likunya gitu ya ya itu makanya terlalu banyak telah untuk di Hai tim dilaburkan dipulih ya kita enggak tahu deh cuman kita harus positif ya positif thinking positif maksudnya era sekarang ini Hai Anu apa dari semua dua sisinya sih dari pihak yang memproteksi entar dari badan negaranya pemerintahan atau apa lembaga-lembaga terus sama pelakunya sendiri kitanya maksudnya kitanya juga harus pinter harus cari tahu harus pinter tapi juga yang bisa membatasi tahu batasan lah ibaratnya ya harus sejalan maksudnya gitu sebenarnya itu kayak sebuah bekerja sama sih sebenarnya kita juga nggak boleh antipati sama gituan ya kalau memang sistemnya harus begitu ya kita harus ini jalanin istilahnya untuk ini kan sebuah profesi profesi yang apa ya profesi yang nggak ada BPJS yang harus diprotek tapi ini gila lho sebenarnya kalau kita pikirin ini ini gila buat apalagi buat income negara itu gede banget gitu cuman kenapa negaranya juga nggak mikir ke situ gitu gitu loh atau mungkin gini Mas gue gue sempat mikir eh gue sempat mikir mungkin kita sendiri enggak enggak ngasih perhatian ke mereka dan mungkin juga mereka ngapain gue mikirin lu lu juga nggak mikirin gua ada kayak semacam gitu enggak Mas kalau gue mikirnya sih sempet ke situ Mas ya bisa bisa aja kit mungkin dari sisinya kita kita wah negara ini nggak mikirin kita mungkin tapi dibalik juga Wah ini apa misalnya di di pihak negaranya ah musik ini tidak memberikan kontribusi yang bagus buat negara tuh Nah itu itu yang ada gap itu yang harus dibenerin berarti ada gap antara kita makanya kalau kita benar-benar ngikutin kayak yang di luar harus keterlibatan ada lawyer ada publishing manajemen ini memang ribet kelihatannya iya iya kan wah ngurusin kayak sebuah industri musik itu ada begini-beginian tapi ya itu justru sih profeksinya orang kan disitu gitu loh untuk sistemnya ini biar bisa jalan ya karena kita mikirnya 50 tahun ke depan sih setelah kita nanti berkarya ya kayak misal John Lennon aja atau Nirvan aja mereka masih menikmati dari hasil dari dia gitu walaupun udah enggak ada tapi masih menikmati Royal v-royal v-nya sedikit itu sebenarnya harus dilurusi sih itu karena sistemnya ada sistemnya di sebuah karya itu sudah benar-benar diprotek proteksi dan ini lebih apa memberikan benefit kepada musisinya jadi kita positif tinggi 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 aja masih ya kita berharap gitu jadi soalnya yuk sama-sama kita jangan antipati tapi Aduh kita bicara kalau ini mah harus sama-sama discuss memberikan kita memberikan masukan mereka juga saling gitu untuk membangun industri musik itu kalau kalau enggak digituin Wah kita hancur sendiri kita aja sama negara tetangga aja dalam urusan begini sistemnya kita masih masih di saya bilang masih Hai enggak maksimal sama negara tetangga enggak usah disebutin sama langis udah bukan rahasia umum nih mah bukannya kita ngomong negara tetangga itu lebih baik dari kita mereka juga adalah oknum-oknum yang bermain disitu ada tapi sistem proteksinya itu mereka masih lebih lebih berjalan malah ada juga kayak anggap sepat eh tolak ukurnya mau internasional adalah di Asia bener gak tuh Mas tolak ukurnya lu mau internasional tuh lu harus melihat di Asia dulu kayak Jepang kayak eh terutama kayak Jepang sih mungkin atau sekitarnya dari Jepang bener gak tuh Mas ya kalau yang kita-kita nya ya Asia ya kita lihat aja mana yang industri musiknya yang berjalan dengan benar gimana tuh sistemnya ya kalau Asia Indonesia mungkin ya di Jepang atau Korea kenapa Kpop bisa mendunia itu semua Hai apa berkesinambungan semua sistemnya ya udah bener Hai sampai makanya bisa nembus dunia bisa ngalahin Amerika dan Eropa yang sebelumnya Amerika dan Eropa ini adalah tolak ukur tolak ukurnya industri musik secara global dunia ya ini tahun ini loh 2020 ya bukan 2020 ya dari 18 Maret gila Kpop bisa nembus ke pasar musiknya Amerika tapi ada prediksi buat tahun depan apa Mas Hai Waduh saya bukan hal itu Rambat Wah, tidak ada yang terlalu.